Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 22 April 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, kabar hilangnya kapal selam milik TNI Nanggala 402 di perairan Bali saat latihan TNI Angkatan Laut mengaku telah mengetahui posisi tenggelamnya kapal selam yang berisi 53 awak tersebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan seluruh kapal yang memiliki alat pencarian dikerahkan Untuk mencari kapal selam tersebut Berita selanjutnya, berita kriminal Aksi heroik sopir pribadi dalam mengagalkan aksi perampokan di rumah majikannya Peristiwa tersebut bermula saat korban yang datang ke rumah majikannya untuk membicarakan pekerjaannya sebagai sopir setelah ia sempat cuti karena sakit Tidak lama pelaku datang layaknya sebagai tamu sang majikan Saat sudah masuk ke dalam rumah, pelaku yang saat itu membawa sebuah tas tiba-tiba mengeluarkan senjata Lantaran berupaya untuk menyelamatkan sang majikan, korban pun melawan Meski harus berdarah-darah dan pingsan terkena tembakan senjata airsoft gun Tapi perjuangan sopir ini mampu menggagalkan aksi perampokan di rumah majikannya tersebut Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu cerita dibalik petugas pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial suku dinas sosial Jakarta Utara Nur Ain Abdullah, petugas dinas sosial tersebut, menceritakan kejadian yang tak pernah dilupakan selama 5 tahun mengabdi menjadi petugas P3S itu Yakni saat ia terlibat operasi penyakit masyarakat bersama Satpol PP dan polisi Menggerebek kamar kos yang dijadikan sarang prostitusi di kawasan Koja, Jakarta Utara Dirinya sangat terkejut saat membuka pintu salah satu kamar kos dan melihat anak perempuan berusia 12 tahun ikut menjadi bagian dalam bisnis terlalang itu Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas, ingat tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih